Bapak Ketua Umum PPDSI Yang kami hormati Saudara Ketua Bidang 1, Bidang 2, Bidang 3 Munas PPDSI tahun 2019 Serta para teman-teman Kutusan dari jajaran PPDSI dalam hal ini Tenda yang ada di seluruh Pembayaran negara Republik Indonesia Yang berbahagia Perkenan-teman Bidang kami mencoba untuk Membuka Munas hari kedua Pada Minggu 13 Jemari 2019 Sebelum acara kita lanjutkan Marilah kita bersama-sama berdoa Yang beragama Islam Kami mohon dengan hormat Nanti kami Dereken dengan bersama-sama Membaca Basmalah Sedangkan bagi Bapak-bapak yang Menganut agama lain Dipersilahkan Berdoa kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bapak-bapak yang kami hormati Seperti pada jadwal acara yang sudah kita sepakati bersama Pada hari pertama Sabtu 12 Januari 2019 Yang ada pada Bapak-bapak Sebagai mana penyenengan kecawi bersama Memasuki pada hari kedua ini Dimohon dengan hormat Terutama Bidang-bidang Yang pada hari pertama Belum menyelesaikan secara maksimal Mengenai kajian-kajian Sesuai dengan tugas pokok dan kandisinya Hari ini Kami masih Nyausi waktu Untuk Kenan pandangan semua Menyelesaikan kajian-kajian Dengan koordinasi Sabtu kelompok yang ada Bapak-bapak yang kami hormati Demikian pembukaan Yang bisa kami aturkan Untuk selanjutnya Sedang unas PPDSI tahun 2019 ini Akan sepenuhnya Dipimpin oleh beliau Bapak Tetua unas PPDSI tahun 2019 Demikian Kurang dan lebihnya Mohon dimahakan Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Priyano Ya sudah bersama-sama Kita mengajak membuka Jalannya sedang unas Pada hari yang kedua ini Sebelum Nanti kita melanjutkan Untuk Bagi Sedang komisi Yang belum Menuntaskan Pembahasan kemarin Nanti masih Ada Waktu Untuk Melanjutkan Sedang komisi Masing-masing Dan sebelumnya Nanti Ini saya garis bawahi Bahwa kemarin Terima kasih Pak Untuk yang Yang kemarin Mengenai Kepengurusan Yang Di Singgung kemarin Yaitu Di Tab 2 Tugas dan Bawanan Di Pasal 6 Poin yang Keempat Yaitu Memilih Ketua Umum Dan Pengurus PPDSI Setelah saya Baca Dan saya Renungkan Setengah jam Ini tadi Nanti Saya Tawarkan Karena Ini Apa Terbentuknya Reformasi Kepengurusan PPDSI Pusat Yang kemarin Diselenggarakan Di Kediaman Bapak Yusuf Arianto Ini Nanti Biar Itu Menjadi Sah Sekaligus Kita Sahkan Di Dalam Mugnas Pada Saat Ini Jadi Nanti Saya Mau Nanti Sekjen Daripada PPDSI Pusat Yang Telah Perbentuk Kepengurusan Yang Baru Kemarin Nanti Kita Aturkan Mungkin Sudah Di Wina Ketiap Benda Kepengurusan Yang Diadakan Reformasi Kemarin Jadi Mohon maaf Kemarin Dipending Ya Pak Untung Tetapi Setelah Saya Apa Sahaja Ulang Mengenai Hal tersebut Karena Ini Ada Pergantian Kepengurusan Daripada PPDSI Pusat Yaitu Ada Reformasi Ada Yang Apa Perlu Ada Pengganti Dan Penambahan Untuk Baik Itu Di Dalam Kepengurusan Inti Maupun Anggota Saya Tawarkan Kepada Sidang Bagaimana Disetujui Terima kasih Sehingga Kepengurusan Nanti Betul-betul Disahkan Pada Munas Pada hari Terima kasih Dan untuk Selanjutnya Kita Menisah Ke Acara Berikutnya Pada Pagi hari Ini Yang Pertama Yaitu Melanjutkan Sidang Komisi Yang Belum Menyelesaikan Atau Masih Ada Pembahasan Mohon Untuk Nanti Dilengkapi Disempurnakan Untuk Kita Bawa Di Dalam Sidang Paripurna Untuk Itu Untuk Meningkat Waktu Kepada Sidang Komisi Di Berikan Waktu Sampai Pukul Kita Sepakati Pukul Berapa ini Jam 10 Jam 11 Ini Sekarang Jam 10 Lebih 5 Menit Sampai Drik Jam 12 Kita Sepakati Untuk Sidang Komisi Kita Beri Waktu Sampai Pukul 12 Di Persilahkan Untuk Menempatkan Tempat Tudut Masing-masing Untuk Kota Asar Terima Terima Terima